Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu Tes Army Alpha Intelijensi Tes Sebenarnya Army Alpha ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya Namun mungkin karena penjelasannya itu kurang detail Jadi masih menimbulkan banyak pertanyaan dari teman-teman Nah maka dari itu di kesempatan kali ini Saya akan coba membahasnya kembali secara lebih detail Untuk tes Army Alpha ini nanti kita akan dibacakan untuk instruksi soalnya Dan kita mengisi lembar jawaban yang ada Jadi soalnya itu tidak diberikan secara tertulis Namun hanya dibacakan Oke kita langsung saja masuk ke soal yang pertama Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya Nomor 1 Buatlah sebuah tanda silang dalam lingkaran kedua Dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima Jadi untuk jawabannya kita disuruh membuat tanda silang di lingkaran kedua Dan sebuah huruf di lingkaran kelima Disini teman-teman terserah ingin membuat huruf apa saja Karena dalam instruksinya itu tidak ada batasan Teman-teman harus membuat huruf apa Nah jadi jawabannya seperti ini teman-teman Tanda silang di lingkaran kedua Dan sebuah huruf di lingkaran kelima Oke kita masuk ke soal nomor 2 Untuk perintah soalnya yaitu Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga Menuju lingkaran keenam Garis tersebut melewati di bawah lingkaran keempat Dan di atas lingkaran kelima Jadi kita disuruh menarik sebuah garis dari lingkaran ketiga Menuju lingkaran keenam Garis tersebut di bawah lingkaran keempat Dan di atas lingkaran kelima Jadi jawabannya seperti ini teman-teman Oke kita lanjut untuk soal nomor 3 Untuk soalnya adalah Jika benar bahwa pesawat lebih cepat dari mobil Buatlah tanda koma dalam lingkaran pertama Jika tidak, coretlah pernyataan tidak Jadi karena pesawat lebih cepat daripada mobil Maka jawabannya adalah Tanda koma di lingkaran pertama Oke kita lanjut untuk soal nomor 4 Untuk instruksi soalnya adalah Tulislah dalam lingkaran ketiga Jawaban yang benar dari pernyataan berikut ini Berapa harika satu minggu itu Dan dalam lingkaran keempat Tidak dibuat suatu apapun Tetapi tulislah dalam lingkaran kelima Jawaban yang salah dari pernyataan tadi Jadi kita disuruh menulis Dalam lingkaran ketiga Berapa harika satu minggu itu Jadi jawabannya yaitu 7 Dan di lingkaran keempat Tidak dibuat suatu apapun Dan tulis yaitu angka yang salah Dari pernyataan yang tadi Jadi teman-teman disini terserah Menulis angka berapa saja Yang penting bukan angka 7 Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Untuk instruksi soalnya adalah Buatlah tanda silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran Tetapi tidak di dalam segitiga Dan tulislah huruf A Pada bidang yang terletak di dalam lingkaran Dan di dalam segitiga Jadi kita disuruh membuat tanda silang Yang berada di lingkaran Namun tidak dalam segitiga Dan kita disuruh membuat huruf A Yang berada dalam lingkaran Dan juga berada dalam segitiga Jadi jawabannya seperti ini Oke next Kita lanjut ke soal nomor 6 Saya bacakan untuk soalnya Tulislah huruf X Pada bidang yang terletak dalam segitiga Tetapi tidak dalam bujur sangkar Dan tulislah huruf Y Pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar Dan segitiga Tetapi tidak dalam lingkaran Jadi kita disuruh menulis huruf X Yang berada dalam segitiga Namun tidak berada di bujur sangkar Dan huruf Y Yang berada di dalam segitiga Dan bujur sangkar Jadi jawabannya X-nya disini Y-nya disini Oke next Kita lanjut ke soal nomor 7 Saya bacakan untuk instruksi soalnya Buatlah sebuah garis Di bawah huruf yang tepat Mendahului huruf E Dan buatlah pula sebuah garis Yang melintang pada huruf kedua Sebelum huruf M Jadi kita disuruh membuat garis Di bawah huruf Yang tepat mendahului huruf E Nah yang tepat mendahului huruf E Adalah huruf D Dan kita disuruh membuat garis Melintang Yang pada huruf kedua Sebelum huruf M Huruf kedua sebelum huruf M Berarti huruf K Jadi kita buat melintang Di huruf kedua sebelum huruf M Nah mungkin teman-teman disini Untuk jawaban yang nomor 7 ini Banyak yang menanyakan Kenapa Kita membuat garisnya di huruf D Bukan di huruf F Padahal instruksinya adalah Mendahului huruf E Nah teman-teman harus lebih cermat Dalam memahami instruksi yang ada Mendahului Itu artinya lebih dulu Berarti Lebih dulu dari huruf E Itu adalah huruf D Bukan huruf F Terkecuali jika instruksinya Yaitu sesudah huruf E Maka yang kita beri Garis itu adalah huruf F Namun karena dalam instruksinya Yaitu mendahului huruf E Berarti yang kita garis bawahi Adalah huruf D Nah jadi untuk jawaban nomor 7 Itu seperti itu teman-teman Oke next Kita lanjut ke soal nomor 8 Untuk instruksi soalnya adalah Tulislah dalam lingkaran pertama Huruf kedua dari kata pertama Dalam lingkaran kedua Huruf ketiga dari kata kedua Dan dalam lingkaran ketiga Huruf terakhir dari kata ketiga Jadi di lingkaran pertama Kita disuruh menulis huruf Kedua dari kata pertama Huruf kedua dari kata pertama Yaitu huruf A Lalu di lingkaran kedua Kita disuruh menulis Yaitu huruf ketiga Dari kata kedua Huruf ketiganya yaitu huruf A juga Dan di lingkaran ketiga Kita disuruh menulis huruf terakhir Dari kata ketiga Yaitu huruf G Jadi untuk nomor 8 Jawabannya adalah A, A, G Oke next Kita lanjut ke soal nomor 9 Saya bacakan terlebih dulu soalnya Coretlah tiap-tiap bilangan Yang lebih besar dari 30 Tetapi kurang dari 40 Jadi kita disuruh mencoret bilangan Yang lebih besar daripada 30 Dan kurang dari 40 Jadi bilangannya adalah 38 dan 34 Oke next Kita lanjut ke soal nomor 10 Saya bacakan terlebih dulu Untuk instruksinya Tulislah angka 8 atau 6 Dalam dua bagian yang kecil Dan angka diantara 1 sampai 5 Dalam bagian yang hampir paling besar Jadi kita disuruh menulis Angka 8 atau 6 Di bagian yang paling kecil Terserah teman-teman ingin menulis Angka 8 atau 6 Di sini saya akan menulis Angka 6 Yaitu di bagian yang paling kecil Dan kita disuruh menulis Angka diantara 1 sampai 5 Dalam bagian yang hampir paling besar Jadi yang besarnya itu nomor 2 Berarti yang sebelah sini teman-teman Terserah teman-teman Ingin menulis angka berapa Yang penting diantara 1 sampai 5 Oke lanjut Kita ke soal nomor 11 Saya bacakan untuk soalnya Coretlah tiap-tiap angka ganjil Yang tidak berhuruf Dan tidak terletak dalam segitiga Dan coretlah pula tiap angka genap Yang berhuruf dalam lingkaran Jadi kita disuruh mencoret Angka ganjil Yang tidak berhuruf Dan tidak terletak dalam segitiga Jadi angka 5 9 Lalu angka 5 lagi Dan angka 3 Nah kenapa angka 7 ini tidak kita coret? Karena angka 7 ini berada dalam segitiga Nah dan instruksi keduanya Yaitu angka genap yang berhuruf dalam lingkaran Sedangkan di lembar jawaban ini Itu tidak ada angka genap yang berhuruf dalam lingkaran Jadi tidak perlu kita coret Oke next Kita lanjut ke soal nomor 12 Saya bacakan untuk instruksinya Apabila 5 lebih besar dari 3 Coretlah angka 4 Kecuali jika 4 lebih besar dari 6 Buatlah sebuah garis di bawah angka kelima Karena angka 5 itu lebih besar dari 3 Maka kita tinggal coret angka 4 Nah jadi untuk soal nomor 12 Jawabannya itu seperti ini Nah sebenarnya untuk Army Alpha ini itu mudah Yang penting teman-teman itu harus konsentrasi Dalam menjawab semua pertanyaannya Oke jadi itu dia teman-teman Mengenai pembahasan tes Army Alpha Inteligency Test Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!